Intro Ya, saudara DPRD Riau mendukung Memorandum of Understanding atau MOU antara instansi pendidikan untuk mengantisipasi kisruh jelang PPDB Diharapkan hal ini bisa mengurangi masuknya siswa melalui jalur titipan ilegal Tahapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Provinsi Riau telah resmi diumumkan untuk tahun 2024 PPDB akan berlangsung mulai tanggal 21 Juni mendatang dengan serangkaian proses yang akan dilalui oleh calon peserta didik Anggota DPRD Riau yang juga legislator DPR RI terpilih, Karmila Sari mengatakan untuk mengantisipasi kisruh yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya telah digelar MOU Komitmen dengan dinas pendidikan terkait seperti LSM maupun instansi pendidikan lainnya Diharapkan hal ini bisa mengurangi masuknya siswa melalui jalur titipan ilegal Selain itu juga disiapkan kuota 3.000 siswa penerima BOSDA yang akan dititipkan ke sekolah lain Tahap pertama dimulai dengan pra-pendaftaran di mana para calon peserta didik dapat mengunggah dokumen-dokumen persyaratan PPDB melalui aplikasi khusus yang telah disiapkan panitia Setelah itu, dari tanggal 24 hingga 29 Juni para calon peserta didik yang sudah mendaftar akan diberikan kesempatan untuk memilih sekolah yang mereka inginkan Fresti dan Danata melaporkan